Jumawa Haruna melajukan bombirnya pelan sambil melambai di belakang kemudi. Dia pulang setelah kuyakinkan bahwa aku sudah tenang. Aku baik-baik saja dan tangisku sudah habis. Ia menolak mampir padahal ia menyetir selama berjam-jam dari pagi sampai petang. Ia pasti lelah sekali. Aku berpesan kepadanya untuk lekas mencari tahu siapa itu rengganis. Tapi dia pura-pura tak mendengar dan justru bilang padaku. Aku boleh menelponnya kapan saja. Ia juga menawarkan pintu rumahnya terbuka berapapun aku mau datang. Dia tidak tahu. Aku sekarang sudah tidak merdeka. Bahkan untuk menginap di rumah ibuku pun, aku harus menunggu umik mengizinkan atau tidak. Aku juga tidak akan bisa leluasa menelpon Haruna. Bagaimana kalau abah atau umik dengar? Luka kuku simpan. Dendam kuku pendam. Kisah kuku kutahan. Aku harus tampil bahagia. Aku cuma mengiakan dan bilang pada Haruna, kalau ada apa-apa aku akan WA. Tapi tidak dengan kalimat panjang. Sebab aku tak bisa pegang HP lama-lama kalau Mas Biru di dekatku. Aku jengah kalau Mas Biru terlalu fokus ke HP-nya. Jadi aku tidak melakukan itu biar Mas Biru belajar bagaimana memperlakukan orang lain. Sebelum berpisah tadi, Haruna memelukku lama sekali seperti memberikan kekuatan. Tapi dia ngotot aku harus bertahan dengan Mas Biru. Lama-lama dia bilang, dia akan mendukung apapun keputusanku yang penting aku tidak tertekan. Terdekan? Terdekan? Ah, kalau cuma soal itu aku sudah terlatih. Samar-samar ku ingat wajah Kang Dharma. Aku sangat kaget dengan pertemuan kami yang tak sengaja tadi. Kang Dharma justru muncul di belakangku. Padahal aku tadi sedang berdoa. Semoga Mas Biru luluh. Aku tak berani menafsiri itu bertanda apa. Selama mengenalnya, Aku tahu dia adalah orang yang selalu tenang, setenang Yudhistira. Apapun yang di dalam hatinya, orang tidak tahu. Dia hanya tampilkan wajah yang damai. Dia seperti mengamalkan ajaran Rezi Sukra. Bahwa orang yang bisa menahan diri untuk tidak marah, lebih mulia dari orang yang dapat menjalankan ibadah selama ratus tahun. Tapi tadi sore, kekhawatiran tampak begitu jelas dari matanya. Mungkin saking parahnya tangisku. Meskipun dia hanya bicara seperlunya kepadaku. Dia selalu menahan diri untuk tidak bertanya apa yang menipaku. Dan aku selalu menangis karena tahu, dia sangat menghormatiku dalam rindunya. Dia tidak bisa memaksaku bicara dan menjelaskan apapun. Seolah-olah dia tahu telah aku akan menceritakan semuanya. Ah, Gang Dharma. Kekhawatirannya kepadaku yang selalu disembunyikannya. Membuat aku sering berpikir apakah dia muara dari segalaku. Apakah Mas Biru tidak menyentuhku karena aku ditakdirkan tetap utuh untuk orang lain? Tapi, setiap hal itu melintas dalam pikiranku. Aku teringat tradisi kuno dari buku tua. Bahwa putri seorang Brahmana tidak boleh menikah dengan putra seorang Kasatria. Tapi putri seorang Kasatria boleh menikah dengan putra seorang Brahmana. Konon, tradisi ini untuk menjaga supaya kaum perempuan tidak diturunkan ke status kasta yang lebih rendah. Katanya, Anul Loma atau menikahi laki-laki dari kasta yang lebih tinggi itu dapat diterima. Sedang Pratiloma atau menikahi laki-laki dari kasta yang lebih rendah itu tidak dibenarkan oleh tradisi mereka. Tapi itu hanya ajaran kuno yang terjadi di Dongeng Dongeng atau legenda zaman dahulu. Tidak ada ajaran itu di keluarga ku. Di keluarga Mas Biru juga tidak ada. Aku diunduh mantu bukan soal kasta. Ini adalah murni pernikahan dua pesantren. Abah dan ibu mengizinkanku diboyong ke rumah ini sebab tahu akulah yang akan jadi penerus tahta. Dinasti keluarga pesantrenku di Mojokerto sudah sangat kuat dan segala sesuatunya berjalan dinamis. Sudah banyak yang membantu abahku. Sementara mertuaku hanya punya seorang putra yang belum paham kalau ia digadang-gadang untuk mewarisi kerajaannya. Akulah yang harus memikul semuanya. Saat aku berusaha keras membangun kerajaannya dan menjalankan peran yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, dia justru berusaha keras menciptakan suasana beku yang membuat batinku tak lagi punya daya bertahan. Aku menggigil dalam kesepian. Aku tak tahu sampai kapan aku bertahan. Kueidarkan pandangan kebangunan pesantren. Kangkang santri menunduk menyembak guru-guru pengajar kita. Banyak orang tapi senyap sekali. Empat mobil terparkir. Salah satunya punya mas biru. Tumpen dia pulang lebih awal. Pelan, aku masuk ke ruang tamu yang terbuka lebar. Aku langsung mencium bau minyak serai dan minyak kayu putih menyeruap di seluruh ruang. Siapa yang sakit? Aku berjalan cepat ke kamar. Mas biru tidak ada. Kamar pengap jendela menutup, TV menyala, baju dan sarunya berserakan, selimut di sofanya tidak terlipat. Buku-buku berantakan, bantal dan gulingnya berjatuhan di karpet. Keran di kamar mandi tidak tertutup rapat. Keset basah dan licin. Anduh bekas pakai di kursi rias. Baru ku tinggal sehari. Kamar ini seperti tidak berpenghuni. Aku berjalan melewati perpustakaan Abah menuju kamar Umi. Aku kaget melihat beliau tergolek lemah. Seorang mbak-mbak yang membawa nampan tak langsung ku minta. Dia bilang Umi pusing saat menyimak ngaji. Sampai harus dituntun menuju kamar. Aku langsung menangis. Meraih punggung tangannya. Aku sium. Lalu aku duduk bersimpu. Umi membejamkan mata tapi tidak tertidur. Di kursi seberang, Mas Miru berseketak mengamatiku. Aku menunduk antara rasa bersalah dan takut. Dia tahu wajah aku sempat. Sampai jam segini baru datang. Kemana saja memangnya? Tidak mungkin kalau ku bilang aku pergi ke makam bahasan pesari. Apalagi kalau ku bilang tadi sempat ketemu Kang Dharma. Dia tidak mungkin sempuruh. Sempuruh hanya milik orang yang merasa memiliki. Dia tidak pernah merasa bahwa aku ini milik dia. Aku tidak menjelaskan itu sebab aku tidak mau menurunkan warwahku sebagai istri. Lagipula pertemuan kami tadi tak sengaja dan kami tidak saling bicara. Umi drop. Obatnya tidak kau siapkan. Kalibannya datang. Wajahnya dingin. Dia masih bersedekat. Punggungnya lurus. Dia melirikku dengan penuh kekesalan. Aku ingin bilang kalau semuanya sudah ku siapkan. Bahkan obat-obat sudah ku buka satu persatu. Sudah ku taruh di mangkuk kecil tempat obat. Umi biasa ku rajin. Tapi aku tidak berani mengatakan itu. Maafkan sayangki. Itu kalimat yang ku pilih. Aku telepon kamu bulan kali. Tidak ada jawaban. Dia membuang muka. Tiku berlompatan. Khawatirkah iya? Kangankah iya? Merasa kehilangankah iya? Sebajang pernikahan kami memang baru kali ini aku lama pergi. Pagi sampai petang. Jangan sampai umi drop lagi. Jangan lupa siapkan obatnya. Kasarakan sama mbak-mbak kalau memang kamu sibuk. Adanya menohok. Ku menunduk. Kaget dan cepat menghapus rasa senang yang baru saja terbesit di hatiku. Dia tidak mengkhawatirkan ku. Dia hanya menyalahkan ku atas kondisi kesehatan ibunya. Air mataku menggenang di pelupuk mata. Sudah makan kah iya? Kenapa bajunya begitu lusuh? Tidak bisakah dia mencari bajunya sendiri di lemari? Ataukah sanging baliknya atas kondisi umi? Aku sudah cek kondisi umi. Beliau tidak apa-apa. Ini cuma karena umi telat minum obat. Mas Biru saja yang tidak tahu sebab dia jarang di rumah. G. Sewaku lirik. Dia diam antapaku. Umi terbatuk. Dia berikas menuju meja mengambilkan teh. Aku menundukkan umi dan menyanggar badannya. Dia meminum teh. Sama sekali tidak menatapku. Tidak usah marahin alih nalih. Maksudnya umi sudah disiapkan sama dia kok. Umi ini gak wane menu obat soalnya umi belum makan. Umi gak enak makan soal lain kepikiran Alina. Lu ngokok suwe. Sudah makan kamu, Lin? Terimik. Maka aku jatuh lalu kusap sebelum umi. Tahu kalau cintanya membuatku terharu. Umi mau saya masakin apa? Menggutuskan makan bersama. Umi mau sambel tempe kemangi. Mbak-mbak tadi bikin Lin tapi gak potong karu pikiranmu. Aku tersenyum. Memasang sandal ke kedua kaki umi. Beliau tidak tahan dingin. Aku melipat mukenannya lalu menuntunnya ke ruang tengah. Aku di sisi kanan. Mas Biru di sisi kiri. Mas mau saya buatkan sambel atau nasi goreng? Enggak, gak usah. Sahutnya. Umi menerah cepat ke Mas Biru. Taking jenggelnya kepadaku. Mas Biru lupa kalau kami harus bersandiwar. Aku memberinya kode dengan mataku. Bahwa umi bisa lebih drop lagi kalau ketahu dia kepus begitu. Iya weh sekalian buatkan mas nasi goreng. Jawabnya. Tanpa memandangku. Aku tersenyum. Memasak di dapur sambil bersemangat. Kulihat Mas Biru memeci di kaki umi yang selonjol di kursi panjang. Setiap kulihat bibir dan dagunya aku bergetar hebat. Tapi kembali ingat penolakannya malam itu. Aku jadi teringat ucapan Dewa Yani kepada Raisi Sukra saat Putri Kerajaan Nuri Hasparwa menghinanya. Luka yang disebabkan pedang dapat sembuh dalam perjalanan waktu. Tapi sakit karena kata-kata yang menusuk akan menggoreskan pedihnya selamanya. Aku sudah bertekad untuk menutup diriku sampai ia sendiri yang memintanya. Saat nasi gorengku matang dan sampai umiku sajikan. Ia pergi dari meja makan karena telponnya berdering. Aku sudah bisa mendebak kalau itu telepon dari siapa. Aku memilih diam. Menemani umi makan sambil berbicara ringan. Umi makan lahap sekali seperti seharian tidak bertemu nasi. Aku tertawa-tawa. Menanggapi cerita umi tentang tinggal geleneh anak-anak pondok. Tapi mataku terus mengawasi Mas Biru yang tertawa dengan lawan bicara teleponnya. Ia di kursi beranda masih menelepon. Ia menengadah menatap langit. Ia terlihat seperti orang yang tengah menahan rindu sekuat tenaga. Seperti apakah wujud perempuan itu sebenarnya? Melihat kotak transparan umi yang penuh obat dan melihat putranya yang masih menelepon. Aku merasa dia sedang memperlakukanku seperti seorang perawat. Ada nyeri yang menjalar di ulu hati. Dia tidak membutuhkan kehadiranku sebagai istri. Dia hanya menginginkanku untuk menjaga kesehatan ibunya. Dan sejatinya, itu bisa digantikan oleh perempuan manapun. Aku ingin marah lalu ku ingat nasihat begawan wiasa. Orang-orang yang dapat menaklukkan dunia adalah orang yang sabar menghadapi cacimake orang lain. Orang yang dapat mengendalikan emosi ibarat seorang kusir yang dapat menaklukkan dan mengendalikan kugaliar. Dia dapat mengembil jarak dari amarahnya seperti ular menanggalkan kulitnya. Hanya mereka yang tidak kentar dengan ciksaan yang akan berhasil mencapai apa yang ia citakan. Aku hafal nasihat itu di luar kepala. Tapi aku tak bisa menerapkannya. Aku tidak bisa menerima kalau mas biru dingin kepadaku. Tapi selalu sumbernya saat meneleponnya. Lin, Umi ingin punya cucu. Umi sudah sepuh. Umi menyentuh tanganku. Menatap mataku. Menunjukkan keseriusannya. Aku tersenyum. Menganggu dalam timbang. Aku akan lekas dikasih Yami. Cewaku sambil memasang senyum cumanis. Umi mengangguk lalu memberiku amalan-amalan dan wirid agar aku lekas mengandung. Duh Gusti, aku tidak sehebat Dewi Kunti yang rajin bertapa yang diberi mantra residur wasa untuk leluasa memanggil dewa-dewa sampai lahirlah karena dan adik-adiknya tanpa bersetubuhan. Aku adalah perempuan biasa yang sudah mati rasa dengan setuhan. Tapi meranggas merana kalau ingat Umi minta keturunan. Aku ingat mas biru yang dingin. Aku ingat yang dharma yang hangat. Bisa kamu jaga rumah sama biru ya, Rin? Umi sama abangan terjamaah si arah wali. Kemungkinan tiga harian. Jangan perlu pergi, loh. Aku menganggu. Lalu bertanya apakah Umi sudah sehat. Beliau menganggu lalu pindah ke sofa panjang. Beliau mengulurkan tangannya untuk kupijat. Lalu bendaras kotannya. Aku duduk bersimpu di atas karpet menyimak hapalannya dalam diam. Umi adalah kesayanganku. Yang kucintai melebihi ibuku sendiri. Tidak ada kedamaian melebihi lantunan suaranya saat mengaji. Hatiku berdebar-debar tak menentu. Tiga hari ke depan hanya aku dan Mas Biru di rumah sebesar ini. Aku tidak bisa menerka apakah yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton.